Timnas Jepang secara mengejutkan berhasil menundukan Timnas Jerman pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Timnas Jerman yang mulanya unggul 1-0 di babak pertama, justru berbalik kalah 1-2 saat babak kedua berakhir. Timnas Jerman mampu unggul terlebih dahulu lewat gol Ike Gundogan pada menit ke-33. Namun keunggulan Depanser musnah melalui 2 gol Ritsudoan menit ke-75 dan Takuma Asano menit ke-83. Kegigihan Timnas Jepang dalam meladeni permainan Jerman menjadi kunci samurai biru sejatinya memanfaatkan kelengahan yang terjadi di lini belakang Depanser. Kekalahan Jerman atas Jepang ini mengingatkan hasil minor yang didapat Depanser pada Piala Dunia 2018 lalu. Tepatnya, Depanser kala itu juga kalah dari tim asal Asia, yaitu Korea Selatan. Jerman kala itu menyerah di tangan Korea Selatan dengan skor 2-0 dan membuat mereka gagal melangkah ke fase selanjutnya. Timnas Jerman dan Timnas Jepang saling berhadapan di Laga Grup E Piala Dunia 2022. Dalam 5 menit awal pertandingan, justru samurai biru yang tampil lebih mengebrak. Mereka sama sekali tak canggung untuk menyerang Timnas Jerman yang lebih diunggulkan. Akan Jepang sukses menjebol jalan Manuel Neuer. Daizen Maeda menjebol jalan Neuer dengan memanfaatkan umpang silan dari sisi kanan. Sayangnya, selebrasi sampemain tak berlangsung lama. Ia dinyatakan berada dalam posisi offside kalau menyambut umpan tersebut. Dari tayangan ulang, memang sampemain telah berada dalam posisi offside. Skor masih 0-0 hingga menit ke-10. Pada menit ke-16, Timnas Jerman mendapatkan peluang pertamanya. Antonio Rudiger menyambut sepak pojok Joshua Kimmich dengan sundulan keras. Namun sundulan penggawa Real Madrid itu masih melebar tipis di sisi kiri gawang Jepang. Memasuki menit ke-25, pertandingan semakin terbuka. Timnas Jerman dan Jepang silih berganti melakukan tekanan. Hingga saat ini, kedua tim mengandalkan sisi sayap mereka untuk menekan lawan. Tekanan Jerman makin meningkat, memasuki menit ke-27. Ike Gundogan mendapatkan dua peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi gol. Keeper dan para pemain belakang Samurai Biru masih sigap menghalau bola yang membahayakan pertahanan mereka. Skor 0-0 juga masih bertahan hingga menit ke-30. Pada menit ke-31, Jerman mendapatkan hadiah penalti. Sepakan 12 pas itu diberikan kepada Derpanzer setelah David Raum dilanggar oleh keeper Jepang, Suichi Gonda. Ike Gundogan yang maju sebagai Al Gojo tak membuang kesempatan untuk membawa Timnas Jerman unggul 1-0 atas Jepang di menit ke-33. Setelah itu, Jerman tak mengendurkan tekanan ke arah pertahanan Jepang. Ike Gundogan menjadi toko sentral dalam setiap serangan Derpanzer sejauh ini. Sedangkan Jamal Musiala hingga Thomas Muller masih belum terlalu mencolok dalam pola serangan tim. Skor 1-0 tetap bertahan hingga wasit menyudahi babak pertama antara Timnas Jerman dan Jepang di Piala Dunia 2022. Pada babak kedua, Derpanzer langsung menggempur Jepang lagi. Mereka sepertinya belum puas dengan keunggulan satu gol yang sudah ditangan. Jamal Musiala mendapatkan peluang emas di menit ke-51. Ia memperlihatkan skill individunya untuk melewati beberapa pemain Jepang. Sayangnya, ia mengakhiri pertunjukan kemampuan individunya itu dengan tendangan yang masih melambung tinggi di atas mistar. Pada menit ke-59, Jerman kembali mendapatkan peluang. Anak asuhan Sri Flick memperagakan permainan Ciamik di depan kotak penalti Jepang. Kombinasi beberapa pemain, Derpanzer tak bisa dihentikan Samurai Biru. Ikei Gondogan yang mencoba menuntaskan peluang tersebut, lantas melepaskan tendangan mendatar. Namun sepakan tersebut hanya membentur tiang gawang Jepang. Setelah menunggu lama, Jepang akhirnya dapat menyamakan kedudukan. Berawal dari serangan di sisi kiri, Jepang mampu menembus pertahanan Jerman. Bola lantas dikirimkan ke dalam kotak penalti. Tetapi Neuer coba menepisnya. Sayangnya, tepisan Neuer justru membuat situasi makin berbahaya untuk Depanzer. Ritsu Doan berada di tempat yang tepat untuk menyelesaikan bola muntah tepisan sang keeper Bayer Munsen itu. Skor menjadi 1-1. Timnas Jepang menghadirkan kejutan pada menit ke-83. Koi Takura memanfaatkan sepakan bebas dengan melepas umpan jauh langsung ke depan. Ia menemukan Takuma Asano yang berada di posisi yang tepat untuk mengejar bola tersebut. Asano memenangkan duel melawan Nikos Colterbeck sebelum menaklukkan Neuer dengan tendangan keras dari jarak dekat. Skor berbalik menjadi 1-2 untuk keunggulan Jepang. Sampai berakhirnya pertandingan, skor tidak berubah. Tetap 1-2 untuk Jepang.